Sampai gini, buahnya nanti kemambang Kemambang yang toyo Toyo ini banyak Padahal pada waktu ngenat itu Pas ngenat-ngenat Pada ingin ngenat Tadinya gak ada harapan Sudah ini gak ada harapan lagi Halo bose Ketemu lagi di channel Cerita Tani Kali ini kita akan bercerita tentang Melon Amanda Tavi Tiga kali kebanjiran Kena perut dan layu Bazar Auto Minder Silahkan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Membuktikan kebenaran yang kita yakini Jauh lebih baik dari hanya mendengar omongan orang belaka Karena Tidak selamanya ucapan sesuai dengan tindakan Tak semuanya tindakan dapat dibenarkan Kali ini kita berada di Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Sedang melihat langsung Korporoma Melon Amanda Tavi Milik Pak Roshid Yang sudah berumur 62 hari setelah tanam Uniknya di umur 62 hari ini Daun masih terlihat hijau dan segar Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita sedang berada di Lahan Melon Amanda Tavi Di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Bersama Bapak Roshid Beliau adalah petani Melon Amanda Tavi Pak Roshid Sedangkan saudara yang kenal Amanda Tavi Itu tanam Melonopo Pak Terus kok kenal Amanda Tavi ini saking pundi Mungkin sering mau Sada orangnya Amanda Tavi Ini aku tanam Tapi yang paling gampang ini Amanda Tavi Dari mulai tanam sampai Sekarang ini Amanda Tavi Paling gampang perawatan Biasanya Sulitnya Masalah jamur Itu kan gampang enak jamur Virus-virus keriting itu Katanya ya sudah Antivirus Tapi kan Masih tetap Banyak yang keriting Kalau Amanda kan Amanda Tavi kan Gak ada yang keriting Satupun Ini Pak Sebelum ke situ Kalau pengen ngertos Kalau Di lahannya jenengan Nanam Melon Pak Permasalahan paling utama itu Atau kendala Nanam Melon ya Pak Apapun mereknya Biasanya apa Pak Yang paling sulit Menurut jenengan Pengalaman Kendalanya ini Banjir ini Dan ini Amanda Tavi ini Mengalami Cuata yang ekstrim Sudah kena banjir Tiga kali Tapi masih kuat Masih kuat Banjirnya kan terlalu Terlalu sangat Besar lah Sampai gini Banjirnya Buahnya ini Kemambang Kemambang Ingin ngenat Masih kuah Tadinya gak ada harapan Sudah ini Gak ada harapan lagi Tapi kok Amanda Masih kuat Alhamdulillah Berarti rezekinya Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti ini Bapak Nanam Amanda Baru berapa kali Baru satu kali Kenal Amanda Kenalnya itu dari mana Pak Kalau bisa kenal Amanda Kalau Lihatlah Ini Ini Youtube-youtube Ini kan Nonton Amanda kok Bagus Ini Takun-takun Bakul Ini Amanda Pasaran Peribu Ini Ini Umpun Nonton Pasaran Saya Saya Mas Saya Mas Tarem Amanda Mawan Ternanya Ternanya Laku Nyobi Nah Nyobi Anam Amanda Ini Saya Perawatan Mudah Dan hasilnya Gimana Pak Nyotone Gimana Pak Hasilnya Memuaskan Padahal Cuacanya Sangat Extreme Sekali Cuacanya Tidak Mendukung Sekali Nah Kalau Menurut Bapak Melon Amanda Sendiri Dari Segi Pembuahan Dari Net Sama Figur Tanaman Apa Bentuk Tanamannya Itu Gimana Terus Ketahanan Penyakitnya Gimana Dari Benih Mulai Dari Benih Gampang Berkecambahan Berol Bisa Semua Tukul Semua Langsung Tanam Gampang Langsung Sudah Mulai Berpentil Bakal Buah Gampang Nyantol Ngayu Gampang Sekali Tanaman Kuat Daun Juga Tebal Seperti Yang Tadi Tadi Kalau Virusnya Pak Kripingnya Gimana Pak Virus Kriping Tidak Ada Alhamdulillah Padahal Kalau Disini Sudah Endemik Virus Buat Dering Pak Wola Virus Sudah Hampir Tidak Teratas Kalau Apalagi Pada Waktu Musim Mulai Bulan 7 Sekarang Biasanya Ada Tapi Sekarang Alhamdulillah Tidak Ada Kalau Bapak Berarti Nanem Musiman Apa Gimana Biasanya Setahun Berapa Kali Pak Tidak Nentu Wadang Tidak Kali Wadang Dua Kali Ini Nantinya Langsung Mau Ditanam Lagi Amanda Lagi Ini Pak Ini Kan Tadi Umur 62 Hari Ya Ya 62 Tereng Di Atrel Tereng Tereng Oke Kalau Dari Pedagang Sendiri Pak Ini Apakah Sudah Ada Yang Meminang 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 Borong Nopo Dereng Niki Enten Rebutan Niku Rebutan Enten Tiang Bintan Si Enten Bakul Tiga 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 Bintan Bapak Nanam Populasi Pintan Tanaman Tiga Populasi 1850-an Ini dibuahkan pintar Pak Satu apa dua? Satu Terus kalau dari Dari net Dari net buah Itu menurut Bapak gimana? Dari bentuk buah Ukuran ya Biasanya kan pasar minta ukuran sekian Biasanya kan gitu kan Berapa kilo Nah Amanda ini masuk Nah Amanda ini sangat masuk sekali Bagus sekali netnya juga bagus Tebal, merata Dan ini contohnya Dan ini Ini buah Sak minta ini kan Pas sekali ini pasaran Sak minta-sak minta Bukan kebesaran Bukan kecilan Senangannya Bagus ini Sak minta Maksudnya masuk ke Kriteria pasar ya Pak Ya Terakhir ya Pak Ya Harapan Bapak Kedepannya Tentang melawan Amanda Tapi ini gimana Pak? Nah itu Mungkin mau Barangkali Maksudnya Merekomendasikan ke petani Rekomendasi enggak ini Untuk dikembangkan Nonton lho Pak? Nah itu Ya ngetan ma'on Bagi Bapak-bapak Kangmas-kangmas Semua anak muda Jangan malu lah Jadi petani Kalau mau nenam ya Pilih yang Yang berkualitas Ya Amanda ini kan Kualitasnya menurut saya Sangat Bagus Kenal Amanda ini Terpesona Ini kan melonnya artis Artis Amanda Amanda Manovo Kualitasnya menurut saya Terima kasih telah menonton